Ya, pemirsa menanggapi dugaan Galian C ilegal yang tidak memiliki izin. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi menyampaikan, pihak DLH bisa mengarahkan DLH Provinsi Jambi untuk membantu dalam pengurusan izin. Namun jika mengarah ke Undang-Undang Menerba yang tak memiliki izin, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Terkait dengan maraknya Galian C di Kabupaten Moro Jambi yang diduga tidak memiliki izin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi menyampaikan, jika ditemukan aktivitas Galian C ilegal atau tidak mengantumi izin dari pemerintah Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup akan mengarahkan untuk dilakukan pengurusan izin terlebih dahulu. Namun jika mengacu kepada Undang-Undang Menerba, jika melakukan penggalian tanpa izin, maka dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku usaha tersebut, tentu tindak tegas akan dilakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, Evi Syahrul, mengatakan, Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi masih kekurangan personel dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha Galian C diduga ilegal tersebut, sehingga pelaku usaha Galian C masih bebas beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Peringinan perusahaan yang ada di provinsi Jambi, kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan hidup itu di provinsi Jambi sesuai dengan akuran. Nah, untuk permasalahan yang ada sekarang, yang informasinya katanya ada di beberapa tempat yang sudah melakukan kegiatan penggalian, dan kami memperoleh sementara berita bahwa mereka tidak memiliki izin, artinya kegiatan ilegal. Nah, kegiatan ilegal ini, kalau dalam peraturan perundangan lingkungan, kita bisa memberikan dorongan kepada pihak, apa namanya, pemilik atau yang berusaha di situ untuk melakukan pengurusan perizinan. Nah, umumnya di lingkungan semangatnya semangat untuk memberikan arahan administratif supaya yang punya itu berus perizinan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.